Intro Terkuak, bos perusahaan di Cikarangi yang mengajak karyawati staycation Ternyata juga dosen teknik industri di Universitas Pelita Bangsa Buntut kasus ajakan staycation viral, bos perusahaan berinisial HK itu diperhentikan sementara dari kampus Kami menyayangkan bahwa nama Universitas Pelita Bangsa itu terdapat Jadi selama itu terdampak itu, sementara diperhentikan HK disebut pasrah menerima sanksi itu Ia menerima keputusan kampus tanpa pembelaan Selain itu terungkap pula sang dosen tak lagi mengajar mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja Setelah kasus staycation yang viral di media sosial pada minggu 30 April 2023 Mengutip tribun jakarta.com Terungkapnya HK sebagai dosen di UPB dibenarkan oleh rektor Universitas tersebut Hamzah Muhammad Mardi Putra Hamzah pada Senin 15 Mai 2023 mengungkapkan HK baru saja mengajar di UPB pada September 2022 lalu Yang mengajar mahasiswa yang masih duduk di semester pertama hingga semester 6 Diketahui kampus UPB berlokasi di Desa Cibatu, Kejamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi Hamzah mengaku UPB merasa dirugikan akibat kasus dugaan staycation yang secara tak langsung juga berdampak pada kepentingan yayasan Menurutnya dampak kasus ajakan staycation yang dilakukan HK terhadap karyawatinya termasuk pencemaran nama baik terhadap kampus Hamzah menjelaskan awalnya pihak kampus tak menyadari bahwa HK tersandung kasus hukum dugaan staycation hingga netizen mengungkapkan sosok HK di media sosial Diketahui identitas HK diungkap oleh netizen pada Sabtu 13 Mai 2023 lalu Disebutkan bahwa selain menjadi manajer di PT Ikeda, HK ternyata juga berprofesi sebagai dosen di UPB Lanjut Hamzah mengetahui nama kampus dibawa-bawa oleh netizen terkait bos ajak karyawati staycation yang viral saat ini Pihak kampus langsung memanggil HK untuk dimintai keterangan Dalam keterangan tersebut, para petinggi kampus sama sekali tak menyinggung terkait permasalahan hukum yang menyeret HK Hamzah mengungkapkan pemangkilan HK hanya dalam rangka menyampaikan bahwa pihak kampus merasa dirugikan akibat secara tak langsung diseret dalam kasus dugaan staycation Meski begitu, pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini masih bergulir di kepolisian Oleh sebab itu, Hamzah secara resmi menerbitkan surat keputusan rektor yang memutuskan HK diberhentikan sementara waktu menjadi dosen di kampusnya Sementara itu, Direktur Marketing dan Komunikasi UPB, Agung Yanesa mengatakan dalam pertemuan itu HK disebut menerima keputusan pihak kampus tanpa pempelaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!